Hei, bukan seperti itu caranya Cara perontokan debu bukan manual seperti itu Nanti kamu sakit kena ispa Ayo, ikutin cara saya Bawa pakai mesin ini Ayo, sekarang dicoba Nyalakan mesinnya, masukkan karpetnya Setelah dinyalakan, blowernya akan ngembang seperti itu Masukkan karpetnya di sini Setelah karpetnya masuk, dia nanti akan divibrasi Atau dipukul-pukul secara pakai mesin Jadi, lebih mudah dan lebih efektif Ramah lingkungan, debunya nggak kemana-mana Karena sudah dihisap oleh blower Ya, debunya dia akan keluar di situ Ya, itu luar biasa Debu kotornya keluar dari mesin itu Lebih ramah lingkungan Dan kamu bisa santai Ya, dengan mesin ini Kamu lebih santai Nggak kena penyakit ispa lagi Jadi, nggak boleh cuti-cuti Atau izin sakit lagi dengan mesin ini